Seorang polisi di kota Semarang ditemukan tewas bersimbah darah, tergeletak di ruas jalan, masih mengenakan pakaian seragam lengkap. Melihat kondisinya, terutama luka yang dialaminya, kuadugaan anggota korps Bayangkara ini tewas karena dibunuh. Siapa pelakunya? Berikut laporannya untuk Anda. Terima kasih. Dan begal atau perampokan, kecil kemungkinannya karena sepeda motor milik korban masih ada. Polisi yang bertugas di unit lalu lintas polsek pelabuhan Tanjung Emas Semarang ini saat ditemukan masih mengenakan pakaian seragam dinas lengkap. Dan rekan kerjanya menyatakan korban masih masuk kerja di hari ia ditemukan tewas. Siapa yang membunuhnya? Inilah yang menjadi tanda tanya pihak kepolisian. Pada saat di TKP kan masih menggunakan pakaian lengkap, bahkan menggunakan jaket. Jadi masih pakai sepatu, pakai helm lengkap. Dibuka di rumah sakit hari-hadi, di ruang jenazah, baru kelihatan. Banyak sekali terdapat luka-luka di dalam sepucur tidurnya. Yakin Aiptus Samsul tewas karena dibunuh pihak Polres Tabes Semarang membentuk tim khusus. Dan sore harinya setelah proses visum selesai di rumah sakit, jenazahnya dibawa ke keluarga untuk dimakamkan di tempat tinggal almarhum di Dusun Sedengan, Desa Ngadi Harjo, Kecamatan Borobudur, Magelang. Pemakaman dilakukan melalui prosesi kepolisian diikuti isak tangis anggota keluarga. Tak hanya koleganya yang diliputi tanda tanya soal kematian pria ini, keluarganya pun tak mengerti mengapa Samsul dibunuh dengan demikian sadisnya. Karena kesehariannya, almarhum dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan ramah. Kalau kepribadiannya seperti apa, Pak? Kepribadian, diam. Nggak suka, homom, tapi diam. Pak, kemarin sore sempat dikangan ini. Hingga hari ketiga peristiwa terjadi, latar belakang tewasnya Aibtu Samsul Huda masih belum terungkap. Tim khusus, gabungan personil Polda Jawa Tengah dan Polresta Besemarang yang terus mengumpulkan bukti-bukti belum menemukan petunjuk soal pelaku dan motif tewasnya Aibtu Samsul karena minimnya saksi dan bukti yang didapat. Namun satu hal, polisi sudah memastikan bahwa anggota mereka ini tewas karena dibunuh. Kami belum bisa sampaikan apa-apa, yang pasti ini keduanya adalah peristiwa pembunuhan. Tugas kami artinya untuk segera dapat mengungkap dan menemukan siapa apa. Jajaran kepolisian terutama Polda Jawa Tengah dan Polresta Besemarang kini memang ditantang untuk bisa mengungkap kasus ini. Karena itu, seperti dikatakan Kombes Pol Abioso, polisi akan bekerja keras mengungkap kasus ini. Tim Liputan Indusiar melaporkan.